Hai semuanya Sugengrawo ketemu lagi bersama Bali Oma TV dikadang-kadang sebagai pesepian permata di timur Indonesia pesona Nusa Tenggara Timur memang enggak akan pernah bikin para traveler puas untuk menjelajahinya bahkan saking cantiknya permata tersebut seakan keadaan kata pusat untuk menyampaikannya lagi dan lagi salah satu pulau kecil di Nusa Tenggara Timur yang menantimu untuk dijelajahi bernama pulau Sabu ayo sudah pernah tahu belum sebelumnya letak pulau ini ada diantara pulau Sumba dan pulau Rote untuk mencapai pulau Sabu kamu bisa menaiki pesawat dari Kupang atau menggunakan kapal feri dari tiga pelabuhan yang ada di Kupang Wengapu dan Indi lantas sampainya di pulau Sabu destinasi wisata apa saja yang wajib kamu kunjungi berikut ulasan tim volumatv sebelum kita mulai videonya seperti biasa teman-teman jangan lupa terus dukung kami ya caranya klik dan subscribe dengarkan loncengnya share juga video ini sama social media kalian agar kita bisa berbagi video video seru ini semua orang Gua Li Mabela diawali dari pulau Sabu bagian utara kamu bisa kita mengunjungi Gua Li Mabela yang berada di desa Emau kecamatan Sabu Tengah gua ini sangat unik karena wujudnya merupai kubah dan berbentuk elips sedangkan di bagian dalam gua terdapat beberapa lubang garis cahaya yang membuat gua terlihat tidak terlalu gelap waktu antara pukul 11 sampai 2 siang kita menjadi jam favorit pengunjung untuk memasuki gua lima bala pasalnya sinyal matahari yang masuk untuk melalui lubang mampu membentuk garis cahaya yang gece dan estetis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pantai Napai berpasir putih dengan garis pantai yang panjang menjadi jerekas pantai Napai karena letaknya di sisi barat pulau Sabu maka pantai ini sangat cocok sebagai lokasi berburu matahari terbenam pemandangan yang tersajik nggak perlu diragukan lagi sudah pasti ampuh membuatmu nggak berkedip kondisi pantai yang tergolong bebas sampah membuat pantai Napai sebagai beserta kebanggaan masyarakat desa meba Sembari menunggu momen sunset tiba kamu bisa bermain ayunan bikin istana pasir atau sekedar duduk-duduk tiga sebu yang tersedia selamat menikmati Kampung Adet Namata bagi kamu yang lebih mengunjungi desa adet jangan sampai melewatkan Kampung Adet Namata yang letaknya hanya 2,6 km di sebelah Tenggara Pantai Napai Kampung ini menjadi rumah bagi suku Sabu yang masih melestarikan kepercayaan dari nenek moyang mereka yaitu jengitu keunikan Kampung Adet Namata terlihat dari banyaknya batu-batu berukuran besar yang mencerminkan peradaban zaman Megalitikum kabarnya hanya beberapa batu saja yang boleh disentuh oleh pengunjung sedangkan bagian batu lain terlarang untuk dipegang karena khusus digunakan untuk ritual beribadah di sini kamu dapat menyewa baju adet Sabu cukup merogok kocek 100.000 rupiah kamu bisa puas mengenakan kostum khas masyarakat Pulau Sabu dan berfoto di Kampung Adet Namata tentunya dengan tetap memperhatikan area mana saja yang diperbolehkan untuk mengambil gambar Bukit Salju sementara itu di selatan Pulau Sabu kamu bisa mampir ke destinasi unik yang bernama Bukit Salju sesuai sebutannya bukit ini tampak berwarna putih yang dihasilkan dari bebatuan kapur yang menyelimuti bukit karena dari kejauhan terlihat seperti salju maka lokasi ini akhirnya tersohor dengan nama Bukit Salju sesampainya di spot ini sempatkan untuk mendaki ke atas Bukit sebab panorama yang tersaji dari kejauhan adalah lautan lepas berwarna biru yang keren banget kelapa maja kelapa maja Bak Green Canyon di Arizona destinasi bernama kelapa maja menjadi spot wisata paling populer di Pulau Sabu perpaduan warna merah, coklat, abu-abu, hingga biru telur asin adalah corok yang bahkan memanjakan matamu sesampainya di destinasi ini meski perjalanan ke kelapa maja tidaklah mudah namun tidak menyuruhkan minat wisatawan untuk mengeksplorasi keindahan lokasi yang menjadi bagian dari desa metumaldi di sini terdapat tiga buah batu yang menjadi ciri khas kelapa maja yang konon merupakan simbol ayah, ibu, dan anak selamat menikmati Pantai Kepo Pantai Kepo Spot pantai lainnya di Pulau Sabu yang layak kamu kunjungi adalah Pantai Kepo berbeda dengan Pantai Napai yang ternyata di pesisir barat Pulau Sabu maka Pantai Kepo ini ada di sisi timur ciri khas dari pantai ini adalah lautnya yang terlihat berwarna virus jika kamu melihatnya di atas bukit garis pantainya cenderung sempit dan banyak ditemui batu-batu karang kalau kamu pengen terjun ke bibir pantai sebaiknya mengajak warga lokal karena kabarnya belum ada jalur khusus wisatawan dari bukit menuju garis pantai Kepo bikin Kepo saja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena belum pernah dilirik pelancong sebagai tujuan pelibur Pulau Sabu sangat tepat buat kamu yang ingin berwisatawan anti mainstream bagaimana? berminat? jangan lupa share video ini ya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati